Ngeteh dulu Mantap Ngeteh Ya pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas Socket AMD lagi Motherboard AMD yaitu Socket AM3 Plus Ya kita bahas sekilas dulu tentang AM3 Plus ini AM3 Plus adalah penerus dari Socket AMD yang sebelumnya yaitu AM3 Socket AM3 Plus juga menggunakan PGA Pin Grid Array Yang dia memiliki kontak 942 kontak Nah pertanyaannya nih kenapa disini kita ngomongin Socket bukan Chipset Karena emang AMD di generasi ini tuh Socket tidak menentukan Chipset Dan juga Chipset tidak menentukan Socket Dan gue juga berharap nanti dia akhirnya bisa mewakilkan semua motherboard Dengan Socket AM3 Plus Ya ini adalah Chipset Chipset dari Socket AM3 Plus Coba kalian perhatikan disitu ada Chipset yang emang ada huruf G nya Itu menandakan bahwa dia memiliki VGA Onboard Dan untuk Chipset Nvidia jelas dia juga dibekali VGA Onboard Nah disini juga kalian harus tau kalau penamaan motherboard ini gak serta-merta menentukan Chipsetnya Contohnya ya ada motherboard Astro 970 Pro Yang kalau kita gak lihat spesifikasinya Kita biasanya langsung menyimpulkan kalau motherboard itu tuh memiliki Chipset AMD 970 Sedangkan kalau kalian cek lagi motherboard ini tidak memiliki Chipset AMD 970 Melainkan AMD 770 Jadi untuk lebih jelasnya lebih baik kalian langsung cek di website motherboardnya Dan nantinya juga dari Chipset Chipset ini juga ada yang rilis dengan Socket AM3 Seperti AMD 800 series dan AMD 700 series Ya sebelum lanjut videonya nih sebenarnya penting gak sih minta subscribe itu Karena gue liat orang yang nonton video kita tuh cuma 15% yang subscribe dan sisanya belum subscribe Ya tolong lah bagi kalian yang belum subscribe ada baiknya subscribe Biar kita lebih semangat loh bikin videonya Biar lebih berkualitas juga videonya Terima kasih Dan bagi kalian yang belum follow kami di Instagram juga boleh lah Follow kami at gonamte Oke lanjut Maksimal TDP prosesor Ya untuk Chipset High End atau motherboard High End Support sampai dengan 220 Watt Dan untuk motherboard budgetnya itu support sampai dengan 140 Watt saja Dan untuk support prosesornya Motherboard dengan Socket AM3 Plus bisa menjalankan prosesor dari AM3 dan juga AM3 Plus Bisa gak sih motherboard AM3 Plus dipasangkan prosesor AM2 atau AM2 Plus Jawabannya tidak ya Alasan simpelnya karena perbedaan memori controller Untuk maksimal prosesor ya Prosesor tertinggi di Socket ini adalah Kalau dari Bulldozer atau generasi pertama FX itu 8.170 dan dari Piledriver itu FX 9.590 Untuk overclocking ya Secara umum kalian bisa overclock CPU kalian di motherboard dengan chipset menengah sampai tinggi Namun tidak untuk motherboard budget Dan untuk prosesornya sendiri hampir semua prosesor AMD disini Unlocked Multiplayer Hanya tinggal kalian melihat VRM-nya memadai atau tidak Walaupun sebenarnya kalian masih bisa overclock prosesor kalian pakai stok CPU cooler Cuma untuk lebih baik kalian gunakan CPU cooler yang bagus Ya tapi kalian gak mesti juga pakai water cooler ya Untuk cooler bracket ya Dari AM2 sampai dengan AM4 memiliki kemiripan di ukuran cooler bracket Jadi begini rumusnya Nah prosesor yang paling gue rekomendasikan ya Karena ini tuh AM13 Otomatis gue akan merekomendasikan kalian untuk pakai FX series daripada pakai PENOM Dan juga FX seriesnya gue lebih rekomendasikan kalian untuk ambil Piledriver daripada Bulldozer ya Seperti disini gue rekomendasikan kalian untuk ambil FX4300 FX6300 atau mungkin FX8300 Masalah CPU selesai sekarang kita ke RAM Random Access Memory Untuk maksimal RAM di socket ini biasanya ditentukan oleh chipset dari motherboardnya Coba kalian perhatikan disini Ya sekali lagi ini tuh bukan benar-benar patokan pokok berapa maksimal RAM yang bisa kalian pasangkan Karena nantinya ada beberapa motherboard AM3 Plus dengan chipset 700 series seperti 770 Yang memiliki support RAM sampai dengan 32 GB Dan ada juga motherboard dengan chipset 800 series seperti 870 Yang support maksimal RAM hanya sampai 16 GB Memang sebelum Ryzen ini paling unik gitu ya Tapi secara umum ini bisa dijadikan rumus untuk menentukan berapa jumlah RAM maksimum di sebuah motherboard AM3 Plus Lanjut ke portnya ya Untuk port USB sebenarnya di setiap chipset itu beda-beda Ada yang sudah mendukung sampai dengan USB 3.0 Dan masih banyak motherboard yang belum support USB 3.0 dan masih berada di USB 2.0 Dan selanjutnya ada port PS2 Ya untuk mouse dan keyboard ini tuh umum banget Bahkan ini pun masih ditemukan di motherboard generasi terbaru Dan untuk audio bawaan MOBO biasanya dibekali dengan audio bawaan yang bagus ya Sama seperti Sokat AM3 Sokat AM3 Plus ini biasanya motherboardnya dibekali HD Audio 5.1 bahkan 7.1 Dan ini tuh tersedia di motherboard budgetnya juga Dan ada ethernet juga dengan speed sampai dengan 1000 Mbps Lanjut ke PCI Express Di sini mendukung PCIe 2.0 X16 Dan ada juga tambahan slot PCIe sampai dengan 3 slot X16 Untuk motherboard yang support Crossfire dan SLI Tapi kalau kalian pasangkan di semua PCIe nya Nggak semuanya berjalan di X16 Ada yang di X8 dan ada yang di X4 Dan untuk motherboard budget biasanya hanya dibekali 1 PCIe 2.1 X16 saja Nah untuk display output Karena display output ini ditentukan oleh motherboard Bukan CPU Maka bisa atau tidak kalian mengoperasikan PC kalian Tanpa menggunakan VGA card itu ditentukan juga oleh motherboardnya Gampangnya nih ya Gampangnya Kalau kalian itu di motherboardnya ada huruf G nya Biasanya motherboard kalian itu bisa kalian pakai tanpa menggunakan VGA card Atau lebih gampangnya lagi Kalau motherboard kalian itu punya port display Seperti DSAP atau DVI atau HDMI atau DisplayPort ya Itu biasanya dia punya VGA on board Dan seperti biasa jumlah maksimal yang bisa disupply Atau yang ditampilkan dari motherboard itu Hanya 2 display saja Untuk SATA serial Ata Di semua motherboard socket AM3 Plus Support SATA sampai dengan 6 GB per second Dan masih ada beberapa yang support SATA speed di 3 GB per second saja Nah pertanyaannya nih Apakah bisa PC dengan socket AM3 Plus itu dijadikan untuk PC kebutuhannya gaming? Jawabannya bisa Karena emang pada predisainnya sendiri Socket ini dan processor ini tuh dirilis untuk lebih ke penggunaan gaming Daripada yang lainnya Bang-bang tapi kan AMD sebelum Ryzen itu mengecewakan bang Buruk, ampas, dan sebagainya Betul kan bang? Hmm statement ini tuh sebenarnya gak sepenuhnya bener Tapi gak sepenuhnya salah juga Dan gue gak bisa bilang seumpama processor FX itu jelek Wah gak bisa Dan gue juga gak bisa bilang kalau processor FX itu bagus Gak bisa Coba perlu kalian ketahui Kalau jelek bagus itu sebenarnya kembali ke kebutuhan Dan coba dah gue tanya ke kalian yang emang sekarang pake processor FX Kalian tuh masih oke aja kan pake processor ini Enak kan? Masih bisa kan diperhitungkan? Dan justru kebanyakan orang yang bilang processor AMD FX Jelek parah gitu kan Gembel Ampas Itu justru malah mereka gak pernah pake atau gak pernah beli AMD FX kebanyakan Ya keburu kemakan omongan orang Oke lah kita bisa bilang kalau emang gue juga mengakui Kalau single core dari FX itu ya jelek Tapi kita gak boleh lupa Kalau jumlah core atau core count yang dimiliki oleh FX series itu terbilang banyak Ya lu bayangin aja 8 core secara fisik Wow pada zaman itu itu banyak loh Dan nasib baik Jumlah core yang banyak itu dilanjutkan saat AMD merilis Ryzen So terima kasih FX Coba aja kalau gak ada FX Mungkin i7 sekarang masih 4 core 8 treat Iya kan? Dan nyatanya i7 sekarang udah 8 core 16 treat Wadaw Belum lagi AMD juga memberikan pembaruan untuk FX ini di seri Piledrivernya Sebenarnya kalau mau bahas AMD FX itu nanti ya Karena pembahasannya agak sedikit panjang Dan gak mungkin di video ini juga Karena disitu banyak drama-drama dan mungkin hal-hal yang menarik So untuk pembahasan FX tunggu aja ke depan Langsung aja nih Gue kasih racikannya motherboard IM3 Plus yang dipasangkan dengan processor FX Check it out Seperti biasa kalau racikan itu contoh aja Gak mesti kalian ikutin gitu kan Sesuaikan dengan budget Karena memang sekarang ini menjadi kira itu udah gak hori Nah berbicara masalah harga Motherboard IM3 Plus itu dibanderol dengan harga yang bervariasi Kalau kalian itu mencari motherboard budget dari IM3 Plus Itu bisa kalian dapatkan di harga mulai 300 ribu rupiah saja Dan untuk motherboard menengah Itu bisa kalian dapatkan di harga 500 sampai dengan 700 ribu rupiah Dan untuk motherboard flagship atau motherboard high-endnya ya Itu bisa dibanderol dengan harga kurang lebih 1 jutaan Ya walaupun sebenarnya lebih banyak orang yang membanderol di harga di atas 1 juta Ya sebenarnya ngebahas motherboard IM3 Plus itu gak bakal sesingkat ini ya Ini tuh singkat banget Banyak aspek-aspek di dalamnya Cuma harusnya dengan video ini udah bisa menggambarkan motherboard dengan soket IM3 Plus secara umum Atau mungkin bisa dibilang kalian tuh udah melihat kulit luarnya dan mencicipi sedikit kulit dalamnya Jadi buat kalian yang emang punya motherboard IM3 Plus Daripada dianggurin DINGANGGURIN Bukan dianggurin Saran gue lebih baik kalian manfaatkan Karena ini tuh masih oke gitu Dan kalau kalian emang pengen build PC Budget dan deket-deket latihan overclock Ini tuh soket jadi pilihan banget Soket IM3 Plus Dan gue yakin Apapun kebutuhan kalian di PC Soket IM3 Plus itu masih bisa mengakomodir kebutuhan kalian Asal kebutuhan kalian bukan rendering 3D Apalagi kalau cuma untuk gaming Ya bisa banget itu mah Dan kalau buat gue pribadi Apakah gue cukup untuk memakai PC system dengan soket IM3 Plus? Jawabannya cukup Karena secara pribadi gue udah bisa melihat dengan kebutuhan gue Dan performa-performa yang gue liat dari processor-processor IM3 Plus itu Itu menurut gue udah mencukupi kebutuhan gue Dan nantinya kalau kalian emang pengen minang Motherboard atau sistem dengan soket IM3 Plus Ya sebenarnya tinggal sumpel aja teringat kalian Kalau ada orang ngomong gitu kan Wah IM3 Plus gembel atau mungkin Processor FX itu ampas gitu lah segala macem Udah tinggal sumpel aja teringat kalian Karena ya kembali lagi gitu kan Kalau PC ini tuh udah bisa memenuhi kebutuhan kalian Ya buat apa juga dengerin orang gitu kan Lagian kalau menggubris orang seperti itu Cuma menghabiskan energi aja Yap itu dia pembahasan kita tentang motherboard Dengan soket IM3 Plus Manca Udah dibahas kan? Puas kan? Asik Kalau kalian suka videonya bolehlah kalian like videonya Kalau kalian tidak suka jangan dislike Terima kasih sudah menonton GONAMTEK And always See you next time Wassalam Sub indo by broth3rmax